selamat menikmati 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 Nah, sedikit komentar dari Bung Fahmi terkait dengan kedua tim ini dulu deh, terhadap sebelum kita memprediksi kira-kira seberapa besar kemungkinan benangnya Chelsea ataupun Arsenal untuk di Laga nanti. Kedua tim ini berbeda Bung, hasil di matchday pertama Liga Premier Inggris, di mana Arsenal dengan mengejutkan mengalami kekalahan dengan tim promosi, bahkan banyak pihak yang menghujat sang pelatih Mikhail Arteta dengan kekalahan tersebut. Tapi tidak bisa dipungkiri faktor ketidakberuntungan juga ada, karena dengan 22 tembakan menuju ke Gawang, walaupun beberapa tidak on target Bung, hanya sedikit saja yang on target, tapi itu membuktikan bahwasannya lini depan tidak adanya Abu Mayang, Alexander Lacazette, dan juga Willian membuktikan bahwasannya lini depan mereka yang dihuni oleh pemain muda kurang maksimal. Berbanding terbalik dengan rivalnya yang akan mereka hadapi, yaitu Chelsea, mereka unggul telak di kandang sendiri Stamford Bridge dengan skor 3-0. Dengan hasil yang berbanding terbalik ini, justru di atas kertas bahkan banyak prediksi yang mengatakan bahwasannya Chelsea akan memenangkan juara pertandingan Big Mets kali ini. Oke, tadi Bung Fahmi di awal menyinggung terkait dengan pemain Arsenal yang tidak sempat bermain. Ada Abu Mayang dan beberapa tadi yang disebutkan juga. Nah, itu karena cederakah? Ataukah memang karena kita ketemu bersama sekarang lagi masa pandemi COVID-19 ya? Apakah memang itu juga salah satu faktornya? Ada kabar mereka terkena COVID-19, Bu. Oh, berarti ini juga menjadi salah satu penghampat juga ya? Iya. Kalau misalnya kita lihat seperti itu? Iya, Bu. Tentu ada beberapa pilihan dari setiap tim yang memang tanpa disangka-sangka terkena COVID. Karena ini tidak bisa dipungkiri pandemi ini memang terkadang membuat beberapa pelatih harus memutar otak lebih untuk bisa menurunkan sekuatnya dan konsisten selalu menurunkan strategi yang baik untuk tetap berlaga konsisten di setiap laga yang diikuti, Bu. Oke. Kalau misalnya kita lihat ya, susunan pemain yang diturunkan oleh maker Arteta tentunya bisa dikatakan cukup solid seperti itu. Tapi kira-kira Bung Fahmi menurut analisa Bung Fahmi sendiri apa yang membuat begitu sehingga tim sebesar Arsenal bisa kalah begitu dengan tim yang artinya bisa dikatakan kalau di luar sejarah ya orang-orang mungkin di luar sana mengatakan Arsenal bisa menang nih kalau misalnya lawan ini. Tapi faktanya ini di kalah 0-2 begitu. Dan bisa dikatakan skornya itu cukup meyakinkan juga. Apakah memang susunan pemain yang diturunkan oleh maker Arteta ini belum terlalu klopkah? Ataukah memang strategi yang diturunkan ya seperti itu tidak terlalu diterapkan oleh para pemain? Yang saya lihat disini kompleks Bung. Ada memang beberapa faktor cedera pemain. Seperti Gabriel di Defender dia mengalami cedera. Ada juga beberapa... Sekarang Arteta lebih mengandalkan beberapa pemain muda. Yang mana kombinasi pemain senior dan pemain muda ini belum terlalu maksimal. Dengan adanya pemain baru resmi kemarin yang didatangkan dari Real Madrid Martin Odegat. Kita juga belum tahu seperti apa nanti performnya klopnya lagi dengan pemain-pemain yang ada. Walaupun musim lalu Odegat telah dipinyam dari Real Madrid. Tetapi itu tidak membuktikan bahwasannya konsistensi para pemain Arsenal ini akan bisa diracik dengan baik oleh Arteta. Karena kita tahu Arsenal dikenal sebagai tim Big Six yang langganan Big Six. Tetapi dua tahun terakhir semuanya dipegang Arteta mereka terlempar dari Big Six. Berarti bisa dikatakan Arteta mungkin tidak sejalan dengan visi-visi Arsenal ya. Kemudian kita lihat dari sejarah setelah Arsenal ini dipegang oleh Sang Arteta ini sendiri. Mungkin faktor pengalaman Bung sebagai pelatih, Mikael Arteta belum teruji. Dia baru hanya sebagai asisten pelatih dari Pep Guardiola. Sedangkan sebagai murni, sebagai kepala pelatih, dia baru menangani Arsenal. Yang mana langsung tim besar Bung. Ini bisa dikatakan juga Arsenal cukup apes juga ya. Karena di laga perdana dia kalah dengan tim promosi gitu ya. Dan yang kedua ini langsung bakal menantang sang juara ya. Sang juara musim kemarin, Chelsea. Sudah champions Bung. Ya champions, maaf. Champions ya. Dan tentunya ini juga sangat sulit sekali. Apakah menurut Bung Fahmi sendiri, kalau misalnya dilihat ya dari susunan pemain dan strategi yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh Arteta, apakah dia akan merubah strateginya ataukah susunan pemainnya atau seperti apa nih untuk melawan Chelsea nanti? Saya rasa Arteta akan tetap menggunakan formasi 3-4-1-2 atau 3-4-2-1. Dengan tetap mengandalkan sekat murni di depan. Tetapi dengan tidak ada sekat murni, kemungkinan pemain muda yang akan diturunkan di depan. Entah nanti bagaimana apakah bumi yang sudah bisa diturunkan atau belum, itu saya belum mendapatkan kabar terbaru. Nah biasanya kan versi-versinya akan di ini kan Jumat. Cuman ya kita hanya berharap bagaimana Arsenal bisa mengimbangi permainan Chelsea yang mereka baru saja memenangkan trofi lagi Bung. Betul. Piala Per-UEFA. Ya betul-betul. Dengan menahan imbang Fira Real tetap mereka menang ada penalti. Berarti mau tidak mau Arsenal harus berbenah ya? Secepat mungkin karena kalau misalnya dia masih menerapkan strategi ataupun line up seperti di Laga Perdana ya mungkin saja kekalahan akan kembali menjumpai seperti itu. Apalagi lawannya ini bukan sekelas, artinya sekelas tri gitu ya yang merupakan tim-tim promosi yang baru gabung di kasta tertingginya Liga Inggris. Tapi ini sudah menjadi langganan bahkan. Iya dan langganan juara bahkan seperti itu ya. Apalagi dengan adanya reme lulu kaku Bung. Nah betul. Nah ini menarik juga sebentar kita bahas Bung. Tadi kita sedikit membahas terkait dengan Arsenal. Nah sekarang kita beralih ke rivalnya nih. Nah kalau misalnya kita melihat dari Laga Perdana yang dilakoni oleh Chelsea artinya membahakan hasil cukup manis. Karena bisa menghajar Crystal Palace ya dengan skor yang cukup meyakinkan 3-0 seperti itu. Nah komentar Bung Fahmi terkait dengan line up yang diturunkan. Pada saat itu oleh Chelsea tanpa Romelu Lukaku ya. Tanpa pemain bintang barunya. Meskipun dulu pernah bergabung tapi sempat hengkang dan sekarang bergabung lagi. Nah gira-gira untuk nanti pada saat melawan Arsenal ini seperti apa? Saya rasa Thomas Tuchel sudah tahu persis komposisi pemainnya. Dia mengkombinasikan pemain-pemain senior dengan ada beberapa pemain muda. Contoh terbukti dengan pemain Anyar yang baru debut di Liga Premier Inggris. Seperti Calobah bisa mencetak gol di gol ketiga Chelsea dari luar kotak penalti. Ini membuktikan bahwasannya bagian defender saja. Dua pencetak gol dari Chelsea kemarin adalah posisi defender. Marcos Alonso dengan free kick-nya yang luar biasa tajam. Bahkan terarah begitu juga dengan Calobah di luar kotak penalti. Ini membuktikan bahwasannya Chelsea dari sini depan walaupun tumpul di depan. Tapi ini belakangnya masih bisa mensupport. Iya mensupport ya dan memberikan ancaman begitu untuk lawannya. Dan terbukti bisa membantai Crystal Palace 3-0 di Laga Perdana. Nah ini nanti kalau misalnya di Laga melawan Arsenal kan kemungkinan besar Romelu Lukaku sudah gabung nih. Ya seperti itu. Nah prediksi Bung Fahmi ini kira-kira terkait dengan line up-nya. Siapakah kira-kira yang bakal digantikan oleh Romelu Lukaku? Atau mungkin Lukaku bakal dimainkan di pertengahan babak kah? Atau seperti apa nih menurut pandangan Bung Fahmi sendiri? Biasanya Thomas Tuchel mengandalkan formasi 3-4-3. Dengan mengandalkan 3-back di belakang. Tetapi apakah dia akan merubah formasi ini? Nanti kita lihat bagaimana Thomas Tuchel dengan Kadir Lukaku apakah dia akan mentandemkannya dengan timo wetnet di depan? Atau tetap pada formasi pertama cuma menggeser timo wetnet ke kanan atau ke kiri. Itu nanti kita bisa ini dengan adanya Christian Pulisic. Tapi dengan cederanya Kim Ziyech pasti itu berpengaruh juga Bung. Tapi adanya Masan Maun di depan juga itu dengan adanya juga pemain lainnya saya rasa tidak ada masalah bagi Chelsea. Bahkan Lukaku akan menjadi ancaman yang luar biasa bagi Arsenal. Oke. Kalau misalnya kita lihat ya Thomas Tuchel ini apakah membuat sebuah strategi khusus begitu untuk melawan Arsenal? Dengan mengesampingkan hasil laga perdana yang dihasilkan oleh Arsenal ya. Kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya kan tentunya Arsenal ini merupakan tim besar. Apakah itu juga menjadi warning untuk Thomas Tuchel sehingga dia harus betul-betul membuat strategi dan line-up yang betul-betul mantap begitu untuk menghadapi Arsenal atau seperti apa nih Bung? Saya rasa Chelsea harus tetap waspada. Tidak bisa dipungkiri. Biasanya orang terlalu overconfidence dengan pertahanannya, baik penyerangannya. Karena mereka bahkan biasa terkena serangan balik atau kontr-retak. Ini juga harus diantisipasi ya oleh Thomas Tuchel ya. Karena jangan sampai nanti dia merasa bahwa Arsenal dikalah. Dikalahkan oleh tim-tim promosi gitu ya yang baru masuk ke kasta tertinggi. Terus dia menganggap remeh dan tentunya nanti bakal kebobolan. Ini juga harus diwaspada ya tentunya untuk Thomas Tuchel. Oke baik, kita akan meninggalkan Premier Inggris. Kita akan beralih ke laga perdana yang kemungkinan besar akan dilakoni oleh seri Aliga Italia ya. Tapi itu nanti kita akan bahas setelah jadi iklan. Nanti kita bahas ini di segmen kedua. Oke baik, sport lovers jangan kemana-mana karena tentunya sedikit pembahasan terkait dengan laga perdana di seri Aliga Italia akan kami diskusikan begitu. Maka dari itu jangan kemana-mana tetap di sport 55.